Cetit! Gak gampang, jazz banget. Atau chords-nya chords miring nih, gitu. Sebenernya analoginya tuh bukan membuat satu lagu yang susah sih. Tapi sama aja kayak misalnya lo beli mie instan di warung atau misalnya di supermarket atau minimarket. Pada saat lo beli, ya gambar depannya kan kayak nih. Ada telurnya, ada kacang polongnya, ada tomatnya. Bahkan kalau lo tarik gini nih, nih ada udangnya di sini. Kalo bahasa Jawa-nya sih, karyanya harus presentable. Thank you, bro. Tapi pada saat lo bikin mie instan ini di rumah, yang lo perlu diliin cuma satu. Rasanya. Jadi kesimpulannya adalah, hari ini gue bakal membuat video tutorial nostalgia semudah lo membuat mie instan di rumah lo. Boom! Board 3 Yang pertama ada intro, habis itu kita lanjut ke verse 1, habis itu kita lanjut ke pre-chorus. Kemudian kita ke riff yang pertama, habis itu ada intro kecil. Ada verse 2, habis itu riff lagi, dan yang terakhir ada outro. Kita mulai dari intro. Karena video tutorialnya dibikin pagi-pagi Jadi sorry suara gue kalau misalnya agak-agak kepleset ya Chord yang pertama ada C9 Abis itu A minor 7 Terus D minor 7 Nah abis itu ada G11 Bentukannya gini Disini 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 Sama disini Yang berikutnya A minor 7 Abis itu ada E minor Abis itu D minor 7 lagi Terus ada G yang sebelah tadi Abis itu kunci F Abis itu E minor Abis itu D minor 7 Abis itu G11 Balik lagi ke C Ditutup sama G11 Gue akan mainkan chordnya aja perlahan-lahan Nah sekarang udah pada bisa intronya nostalgia Gak susah kan chordnya Kita masuk ke verse yang pertama Sekian lama telah bersama Menikmati dan dunia Mengukir cerita cinta Namun keadaan berbeda Memaksa kita tetap berpisah Merelakan Kau dan aku Tak lagi satu Chord yang pertama itu ada C sama kayak tadi Chord yang kedua A minor Chord yang ketiga D minor 7 Abis itu E7 Abis itu E7 Bentuknya Abis itu A minor G F E minor D minor 7 G11 Ulang lagi ke C A minor D minor D minor E7 A minor G F F E minor D minor G11 D minor 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 Kita masuk ke part pre-chorus Biarkan cinta ini tetap ada Meski ku coba terperdahan Tak kuasa ku melupakan kisah kita Ku bernostalian Chord yang pertama ada F Abis itu G11 Abis itu E minor Am7 Balik lagi ke F G11 Em7 Nah yang berikutnya G minor 7 C9 Bentuknya ini 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 Kemudian F Dan chord terakhir sebelum ref G11 1, 2, 3, 4, 5 Kenyataan Yang ada Tak cukup senggup menghapuskan cinta Meski kita berbeda Namun rasa ini kan terus ada Biarlah Biarlah Rintangan Menghadap Pastikan Kita Seirama Mengenang Kisah kita Berdua Ya karena ruangan Ya karena ruangan disini panas banget Jadi harus lap keringet dulu Oke lanjut Chord yang pertama tadi ada C Abis itu ada A minor D minor D minor 7 G11 Sekali lagi C A minor D minor G11 Abis itu F F minor Bentuknya E minor A minor D minor 7 G11 Balik lagi ke C Betul Bis itu Namun Bisa Apus Bisa Bisa Tidak Dan Dan Itu tadi part ref, sekarang kita masuk ke intro kecil. Kita bedah chord-nya satu persatu. Masih sama tadi kayak band tahun 2000-an, progresi yang paling sering digunakan di lagu-lagu pop, baik itu era 80-an, 90-an, bahkan sampai sekarang adalah 1-6-2-5. Yang pertama ada C. Habis itu, benar, A minor, D minor. Kemudian ini G11. Ulang lagi, benar banget. Gua mainin sekali lagi, lebih pelan, intro kecil, habis itu kita masuk ke verse kedua. Verse kedua. Verse kedua. Kini keadaan berbeda, memaksa kita tetap berpisah, merelakan, kau dan aku tak lagi satu. Kita bahas chord-nya satu persatu. Yang pertama ada, benar, C. Yang kedua ada, A minor. Yang ketiga, D minor. Kemudian, E7. Yes, next, A minor. Habis itu ke G. F. D minor. D minor. Dan chord terakhir sebelum masuk ke ref yang berikutnya adalah G11. Oke, gua mainin perlahan-lahan, sambil ada teksnya di bawah, jadi kalian bisa sambil ngafalin chord-nya sambil nyanyi juga. Kita masuk ke ref yang kedua. Kenyataan yang ada, tak cukup senggup menghapuskan cinta. Meski kita berbeda, namun rosa ini kan terus ada. Biarlah rintangan menghadap, pastikan kita seirama, mengenal kisah kita berdua. Kita bahas chord-nya satu persatu. Sebenarnya ini masih sama kayak ref yang pertama, jadi teman-teman bisa sambil ngulang lagi, sambil hafalin, sambil nyanyi-nyanyi kecil. Sebelum gua kasih teksnya di bawah, kita bahas satu-satunya chord-nya ya. Ada C. A minor. D minor. G11. G11. Balik lagi ke C. A minor. D minor. G11. F. F minor. F minor. E minor. A minor 7. D minor. G11. C. Oke, itu tadi chord-nya. Gua akan mainin perlahan, sambil ada teks di bawah. Jadi teman-teman bisa mainin sambil ngafalin liriknya, ngafalin chord-nya, sambil bisa nyanyi. Yuk. A minor. B doet. G12. Citan. Ket up. 他們 opponents direください. Su. Kita masuk ke bagian outro. Basically ini sama kayak intro kecil, chord-nya bener banget, 1-6-2-5, C-A-minor, D-minor ke-G. Gue mainin dari awal-awal sampai akhir, ada teks-nya, bisa sambil ngeveling chords-nya, bisa sambil ngeveling di barang. Sampai jumpa. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai jumpa di tutorial berikutnya jangan lupa untuk komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan atau ada request dan yang terpenting jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel Calvin Jeremy dan juga video klip nostalgia yang bisa kalian tonton langsung aja ke playlist video klip Calvin Jeremy dayaah